Polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan yang dilakukan Paman berinisial DZ, 53 tahun, terhadap keponakannya sendiri AZA, 15 tahun, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Ibtu Muhammad Idris, mengatakan, pembunuhan ini dilandasi rasa sakit hati tersangka terhadap orang tua korban yang sering menagih utang kepadanya. Adapun, pesaran utang tersangka terhadap orang tua korban hanya sebesar 300 ribu rupiah. Motifnya sebenarnya apa sih Pak Anit? Menurut keterangan tersangka, dan ini tentu masih lakukan penelaman dari kita, menurut keterangan tersangka, dia ditagih terus sehingga dia menghasilkan sakit hati seperti ini. Kalau menurut keterangan tersangka, dia berhutang 300 ribu. Orang tua dari anak korban ini merupakan saudara kandung dari pelaku. Matiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 lalu. Saat itu, DZ mendatangi rumah korban di Jalan Cempaka, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada saat korban sedang belajar, DZ langsung mengambil kursi kayu dan menghantamkannya ke kepala korban sebanyak lima kali. Tak sampai di situ, usai memukul keponakannya sendiri, DZ membakar kain di atas kompor yang berada di dalam rumah tersebut. Hal itu dia lakukan untuk membuat korban seolah-olah meninggal dunia karena terjebak kebakaran. Atas perbuatannya, DZ disangkakan melanggar pasal berlapis terkait penganian berat, pembunuhan, hingga perlindungan anak. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.